Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Silve kembali menjumpai Anda di program info terkini Suranai TV Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterampilan pembina pramuka dalam membina Dinas Pendidikan Kabupaten Mangrai Mengelar diklat peningkatan kapasitas SDM ke pramukaan di sekolah bertempat di Aula Santo Alusius Ruteng Selasa 4 Mei 2021 Acara dibuka resmi oleh Wakil Bupati Mangrai Heribertus Ngabut SH Ketua Panitia Flavianus Adu menjelaskan materi yang diberikan kepada para peserta diantaranya Tentang kebijakan pemerintah, kepemimpinan, dan keterampilan kegiatan ke pramukaan Lebih lanjut dia menjelaskan selepas kegiatan nantinya semua peserta akan diberikan sertifikat Materi yang dipresentasikan nanti adalah kegiatan diklat peningkatan kapasitas SDM ke pramukaan di sekolah ini Yang pertama adalah program kebijakan pemerintah tentang peningkatan kapasitas SDM ke pramukaan Yang kedua materi kepemimpinan Yang ketiga adalah materi pokok yaitu nanti yang berkaitan dengan performance atau penampilan keterampilan kegiatan ke pramukaan Misalnya kurikulum ke pramukaan, metode belenggaraan kegiatan ke pramukaan, strategi, dan sebagainya Jadi mereka sebagai center of excellence, artinya mereka menjadi pusat keunggulan Kita sehingga kita mulai, yang latih utama itu adalah pelatihnya dulu Harapannya kalau mereka sudah dari pelatih yang baik bisa-bisa melatih anak-anak kita Menanam kepenanaman nilai, kepemimpinan Nanti ada sertifikatnya Karena ini adalah kerasama kita dengan pusat diklat Kwarca Gerakan Permuka Kabupaten Mengerai Sementara itu, Kepala Direks Pendidikan Kabupaten Manggerai Maximus Gandor Kepada sejumlah awak media menjelaskan Tujuan dari kegiatan tersebut untuk menanamkan pendidikan nilai dan pendidikan karakter Sehingga melahirkan warga bangsa yang berakhlak mulia Pada kesempatan ini kami melaksanakan Salah satu kegiatan adalah Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Pembina Pramuka di Kabupaten Manggerai Sudah saatnya untuk pendidikan nilai Pendidikan nilai karakter Menurut saya memang paling tepat itu Salah satunya adalah Melalui lembaga Pramuka Pramuka ini kan untuk melahirkan Generasi masa depan Melahirkan pemimpin masa depan yang Berkarakter baik Selain itu kata Kadis Maksin juga menghidupkan kembali kegiatan Pramuka yang selama ini berjalan tidak maksimal Kadis Maksin juga mengaku bahwa selama dirinya memimpin dinas pendidikan Baru kali ini kegiatan dikelat peningkatan kapasitas dilaksanakan Karena itu dia berharap ke depan para peserta akan menjadi pembina pada satuan pendidikan masing-masing Selama saya di dinas pendidikan saya kira ini yang pertama Hal ini yang pertama Hal ini yang pertama kita lakukan Karena kita sekarang ini sementara berpikir tentang Bagaimana pendidikan karakter dilaksanakan Salah satunya adalah melalui Pramuka untuk melahirkan Warga bangsa yang beraklah kemulia Menyual kegiatan Pramuka selama ini yang terkesan vakum Kadis Maksin menjelaskan Kegiatan yang berjalan hanya tidak maksimal ini Dikarenakan kurangnya intervensi dari segi anggaran Kegiatannya jalan Tetapi selama ini mungkin belum dibarengi dengan berbagai intervensi Sehingga mereka juga melaksanakan kegiatannya sangat-sangat terbatas Tentu ini juga dari sisi penganggaran Sehingga ke depan saya pikir pemerintah juga Tetap berpikir tentang bagaimana Supaya Pramuka ini tetap cat Demikian info terkini Surane TV Saya Silveh, selamat malam dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!